Halo sahabat Toto, selamat datang kembali, tetap berikut channel bersama Reysha Di video kali ini spesial banget buat sahabat Toto yang nungguin aksesoris untuk mobil All New Agia 2023 Karena kita coba flashback dulu ya, kemarin-kemarin itu kita udah spill beberapa aksesoris eksterior untuk mobil All New Agia ini Tapi tau nggak sih ternyata sekarang udah banyak banget update-update aksesoris terbaru yang misalkan kalian pasang di mobil All New Agia 2023 Mula dari eksterior dan sekarang sudah ada aksesoris interiornya Dan kabar baiknya nggak cuma untuk mobil All New Agia aja, tapi beberapa aksesoris ini bisa dipasang di mobil All New Agia 2023 juga Penasaran nggak sih ada apa aja? Langsung aja yuk kita lihat ke aksesoris yang pertama Kita mulai dulu dari aksesoris yang pertama nih sahabat Toto Ada aksesoris yang sudah bisa dipasang di mobil All New Agia 2023 Spesialnya itu di area pintu Ya bener banget ini ada dua aksesoris terpisah yaitu outer handle dan juga door handle cover Dimana aksesoris ini juga bisa melindungi bagian area gagang pintu kalian Mula dari luar, dari dalam, sampai gagang pintunya Yang pastinya bisa melindungi dari goresan-goresan atau lecet-lecet Yang biasanya tuh kalian nggak sengaja banget ketika buka pintu Puku kalian tuh bakal merusak area bodi asli si mobil All New Agia ini Dan kalian juga bisa ngeliat ya, kalau mobil kita itu dia warnanya kuning Tapi setelah kita pasangin outer handle dan juga door handle cover kita yang warna karbon Tuh matching banget, bakal stand out banget dan pastinya ada aksen sportynya yaitu warna karbonnya Dan kalian juga nggak perlu khawatir kita juga memiliki beberapa pilihan warna lain Nah di bagian bawah sini sahabat Toto kita pasangin juga nih aksesoris side skirt di bagian samping mobil Tapi saya mau infoin dulu, kalau misalnya kalian sebelum memasang side skirt ini Bisa banget pasang aksesoris mudguard yaitu pelindung bagian bodi mobil Dari cipratan lumpur ataupun pentalan batu kerikil Tapi karena kita memakai side skirt sayang sekali nih mudguardnya itu tidak bisa dipasang Nah lanjut lagi ya ke aksesoris side skirt ini Ini adalah tambahan pemanis di bagian area samping bodi mobil si All New Agia ini Supaya tampilan si All New Agia ini jadi makin bulky, makin berisi di bagian sampingnya Dan pastinya kayak mobil-mobil racing jadi sporty banget nih aksesnya Dan juga saya mau infoin kalau side skirt ini dia itu dijualnya non painting Jadi kalian bisa nge-request nih warnanya itu mau disamakan dengan warna bodi mobil Ataupun kalian bisa nge-request warna lain sesuai dengan keinginan kalian Nah kira-kira apakah untuk membuat tampilan All New Agia ini Dan juga kenapa saya bisa bilang tampilan mobil kalian itu jadi makin berbeda banget Karena bahkan ada tambahan aksesoris di bagian belakang sini nih sahabat Tampilannya jadi makin bulky dan juga yang pastinya jadi menambah aksen sporty Di bagian belakang mobil All New Agia 2023 kalian Tuh kalian lihat ya di belakang ini juga ada aksen tulang-tulangnya Jadi tampilannya juga pastinya jadi makin aerodinamis Nah untuk pemasangannya juga sudah plug and play tanpa pengeboran sama sekali Jadi kalian nggak perlu khawatir dan ada warnanya juga nih sahabat Toto Kalau misalnya ini kalian bisa ngeliat warnanya itu warna glossy black Tapi ada pilihan warna lain juga yaitu warna matte black Jadi tinggal diselain aja sama kebutuhan kalian Masih di area bagasi nih sahabat Toto ada juga nih surface di bagian dalam area bagasi Yaitu aksesoris rear door seal Ini adalah pelindung bagian frame pintu bagasi Jadi kalau misalnya kalian masukin barang-barang berat ke bagian bagasi mobil All New Agia kalian Frame pintu bagasi mobil kalian yang asli itu nggak bakal tergores-gores ataupun lecet-lecet Karena sudah dilindungi sama aksesoris rear door seal ini Kalian kalau misalnya kalian beli aksesoris ini Kalian akan mendapatkan langsung satu set yaitu dua piece bagian kiri dan juga bagian kanan Tuh dia bakal melindungi secara keseluruhan area frame pintu bagasi mobil kalian Dan juga ini bahannya stainless jadi dia bener-bener anti-scratch banget Dan pastinya juga sudah fit size banget sesuai dengan ukuran frame pintu bagasinya Dan warnanya juga kalian bisa ngeliat ya ini tuh aksennya warna black chrome Jadi ketika kalian membuka pintu bagasi mobil All New Agia kalian ini Terlihat banget lebih stylish dan juga bakal stand out banget ketika kalian membuka pintu bagasi Nah ada lagi nih sahabat Toto di atas langsung aja kita lihat ada aksesoris di atas All New Agia 2023 ini Nah di bagian atas ini kan juga udah bisa ngeliat kan sahabat Toto perbedaan yang signifikan banget dari bagian atas si All New Agia ini Ya bener banget antena jadul yang tegak lurus biasa aja Standar gak kece sama sekali udah kita ganti pake Shackfin 4.0-nya Autoproject tuh Jadi keliatan banget perbedaannya tapi kalian juga gak perlu khawatir Kalau misalnya kalian ganti Shackfin-nya Autoproject ini dia juga sudah dilengkapi dengan IC chip Jadi dia bisa menangkap sinyal radio dengan lebih baik Nuh Shackfin Autoproject ini juga memiliki beberapa pilihan varian warna Jadi kalian bisa sesuaikan juga nih dengan warna bodi mobilnya Ataupun kalau misalnya kalian mau bikin jadi two tone seperti kita ini warna bodi mobilnya warna kuning Tapi antenanya kita pilih yang warna hitam jadi keliatan racing banget sporty banget Yang pastinya udah gak jadul lagi pake antena yang tegak lurus kayak bawaan standarnya Kalau misalnya tadi di bagian belakang kita ngeliat nih pelindung bagian frame pintu bagasi mobil Tapi kali ini Rachel bakal setahu aksesoris yang bisa melindungi bagian frame pintu mobil kalian Yaitu bagian kiri dan juga bagian kanan Ini dia nih sahabat-sahabat aksesoris door shield plate untuk mobil Agia 2023 Dan juga bisa kalian pasang di mobil All New Ayla 2023 Nih kalian bisa ngeliat ya pelindung bagian frame pintu mobil ini yang pastinya bisa melindungi frame pintu mobil kalian Dari gorisan-gorisan ataupun lecet-lecet yang biasanya disebabkan oleh alas sepatu kalian yang kasar Sering banget gak sih kalau misalnya kalian disering keluar masuk ke dalam mobil Area yang sering kalian injok itu adalah bagian sini Nah kalau misalnya sudah ada aksesoris door shield plate dari Auto Project ini Yang pastinya area frame pintu mobil ini bakal terlindungi Dan pastinya gak bakal terkena lecet-lecet ataupun gores-gores dari alas sepatu kalian Nah Rachel mau kasih tau juga perpaduan warnanya juga keren banget Dari warna hitam polos di bagian ini Dan juga di bagian tengahnya itu ada warna stainless steel-nya Dan gak ketinggalan ada tulisan Agia-nya Nah yang membedakan adalah kalau misalnya kalian punya mobil yang AYLA Tulisan tengahnya ini akan berubah menjadi AYLA Dan di sini gue mau tau kalau misalnya door shield plate untuk mobil Agia ataupun AYLA 2023 ini Dia memiliki dua tipe nih sahabat-sahabat yang kalian lihat ini adalah yang tanpa lampu Tapi ada juga nih yang menggunakan lampu Dan juga itu sudah plug and play alias socket to socket Jadi tidak ada pemotongan kabel sama sekali Yang bedanya kalau misalnya pakai lampu bagian tengahnya ini Dia akan berwarna biru dan menyala ketika kalian membuka pintu mobil all new Agia kalian Nah selanjutnya masih di area bawah sini Ada juga nih aksesoris yang bisa kalian pasang juga Yang pastinya udah kalian tau banget kan Ini adalah karpet Max Mad 70 Yang bisa kalian pasang di mobil all new Agia ataupun all new AYLA 2023 kalian Nah kalian juga bisa ngeliat kalau karpet Max Mad kita ini Dia sudah meng-cover menyeluruh ke area lantai permukaan si mobil all new Agia ataupun all new AYLA 2023 ini Kalian bisa pilih menggunakan coil mat ataupun tanpa coil mat Dan semua tau lagi kalau misalnya Max Mad 70 ini sudah memiliki tipe coil mat yang TPI Jadi dia lebih tipis dan pastinya lebih mudah banget dibersihkan Nah kebetulan yang kita pasang di mobil all new Agia kita ini adalah tipe soliter warna black dan menggunakan coil mat Yang pastinya sudah meng-cover secara menyeluruh dari raw 1, raw 2 sampai dengan bagasi Langsung aja yuk kita masuk ke bagian dalam all new Agia 2023 ini dan kita lihat ada aksesoris apa lagi Nah sahabat tau-tau sekarang kita udah di bagian interior si mobil all new Agia 2023 ini Dan surprise-nya sekarang sudah ada nih beberapa aksesoris baru yang bisa kalian pasang untuk memperkeran dan juga mempergantang interior mobil all new Agia 2023 kalian Yang pertama di bagian tengah ini sudah bisa kalian pasang panel center fan AC Yang tadinya itu kalian tahu bagian asli si center fan AC ini dia hanya warna plastik hitam Dove biasanya yang gak keren sama sekali tapi udah kita bikin jadi makin berbeda dan juga makin stylish Kita pasangin panel yang warna karbonis sahabat Nah kalian gak perlu khawatir juga kalau panel-panel ini ketika kalian pasang gak bakal mengganggu bagian AC nya Nah ini langsung kita buktiin aja ya kita goyang-goyangin fan AC nya Tuh dia gak mengganjal sama sekali Dan kalian juga tahu ada lampu hazard di sini ketika kita pencet dia juga tidak mengganjal dan bisa berfungsi dengan baik Nah ini yang kita pasangkan ini adalah warna black karbonis sahabat tau-tau Tapi kalian juga mempunyai dua pilihan lain Ada warna piano black kalau misalnya kalian itu maunya lebih simple tapi elegan Dan juga ada pilihan warna wooden kalau misalnya kalian itu mau yang lebih mature gitu ya Lebih dewasa gitu tampilan mobil All New Agia 2023 kalian Nah untuk pemasangannya sendiri dia juga gampang banget Dia sudah plug and play karena sudah ada double tip 3M nya di bagian belakangnya Jadi tinggal dibersihin aja tinggal dipasang Habis itu udah langsung memberikan perbedaan yang signifikan banget di bagian interior mobil All New Agia kalian Nah gak cuma bagian center fan AC aja Tapi di bagian bawah sini juga kita ganti loh sahabat tau-tau Ada panel shifter yang berfungsi untuk melindungi bagian shifter atau personneling mobil All New Agia 2023 kalian Nah kalau misalnya tadi itu di bagian fan AC Ini juga panel shifter ini gak bakal mengganggu area personneling kalian Dan langsung aja kita buktiin ketika kita ganti giginya Itu berfungsi dengan baik Tidak mengganjal sama sekali gitu Jadi aman banget ya Sama seperti panel center fan AC tadi dia juga memiliki dua pilihan warnanya senada Yaitu warna piano black dan juga warna wooden Jadi tinggal sesuaiin aja mau gaya apa nih kalian Mau yang sporty, mau yang elegan atau mau yang lebih dewasa Langsung aja ya kalian bisa nih masang aksesoris terbaru kita itu Yaitu panel center fan AC dan juga panel shifter Anishya mau ingetin lagi kalau misalnya kita juga punya aksesoris Konsol box yang bisa kalian pasang di mobil All New Agia ataupun All New Aila kalian Karena sebelum kita pasang ini tuh area tengah ini kosong nih sahabat tau-tau Jadi kalau misalnya kalian nyetir tangannya capek gak ada sandaran sama sekali Tapi kalau sudah ada konsol box ini kalian tenang aja Karena konsol box ini juga bisa berfungsi sebagai armrest Yang bisa disesuaikan dengan posisi penyetir kalian Tuh bisa dimajukan atau dimundurkan Nih tuh jadi sekarang kalau misalnya tangan kalian capek tinggal bersendirin aja nih Konsol box atau armrest dari Auto Project ini Dan gak cuma untuk sebagai armrest aja Tapi sesuai dengan namanya konsol box Yaitu saya mau kasih surprise ya di bagian dalam ini kalian juga bisa menyimpan beberapa barang-barang Jadi yang pastinya ada tempat penyimpanan tambahan Dan juga di bagian atas ini juga ada nih sahabat tau-tau Untuk menyimpan barang-barang yang lebih kecil seperti ini Jadi kalau misalnya mau nyimpan koin-koin bisa, kartu-kartu bisa, ataupun uang kertas Lebih terorganisasi ketika kalian sudah memiliki aksesoris konsol box dari Auto Project ini Tuh, dan juga gak ketinggalan di bagian depannya ini sudah ada USB tipe A Di bagian belakangnya juga ada Dan ada tempat untuk holder handphonenya Jadi kalau misalnya bagian belakang penumpangnya mau ngecas handphone Tinggal taruh di sini aja Jadi praktis banget dan juga yang pastinya fungsional banget Nah, apakah ada lagi? Tentunya ada dong Langsung aja kita lihat ke aksesoris berikutnya Masih ada dua aksesoris terbaru untuk mobil on your eye gear dan juga on your eyelet 2023 Yang bisa kalian pasang nih sahabat tau-tau Yaitu panel-panel untuk bagian samping mobil kalian Yang pertama ada panel armrest untuk area gagang pintu mobil kalian Dan juga ada panel armrest untuk bagian bawahnya nih sahabat tau-tau Langsung aja kita bahas satu persatu Yang pertama adalah panel inner handle Ini juga kalau misalnya kalian mau pasang, kalian akan mendapatkan tiga pilihan warna Ada warna karbon dan juga ada warna piano black Dan yang terakhir ada warna woodennya juga nih sahabat tau-tau Jadi senada banget sama warna panel center van AC dan juga panel shifter yang kalian sudah pasang di mobil on your eye gear Yang tadi kita sebutin sebelumnya Dan juga ada juga nih panel armrest untuk bagian bawah si pintu mobil on your eye gear ini Sama seperti yang tadi akan hadir dua warna juga Yaitu warna wooden dan juga warna piano black seperti ini Dan yang paling penting adalah semua aksesoris ini sudah dibuat perfect fit size banget dengan ukuran pintu si mobil on your eye gear ataupun on your eye gear kalian Langsung aja kita buktiin ya Karena kan di bagian armrest ini banyak banget nih tombol-tombol yang bisa berfungsi untuk mengoperasikan si mobil on your eye gear ini Tapi apakah ketika kita pasang panel-panel ini akan mengganggu Langsung aja kita buktiin ini kita pencet Tidak mengganjal sama sekali Begitupun juga untuk jendela bagian kiri dan juga bagian belakangnya Ini ada tombol-tombol juga Langsung aja kita buktiin kita pencet-pencet Dan tidak mengganjal sama sekali Jadi kalian gak perlu khawatir lagi Karena ini sudah aman banget Sudah dibuat mengikuti ukuran asli si mobil on your eye gear 2023 ini Ataupun kalau misalnya kalian yang punya on your eye light juga bisa pasang Dan juga kalau misalnya kalian membeli aksesoris ini kalian akan langsung mendapatkan satu set Yaitu 4 piece 2 bagian kanan dan juga 2 bagian kiri Nah itu dia sahabat-sahabat beberapa aksesoris terbaru untuk mobil on your eye gear dan juga on your eye light 2023 Yang sudah kalian bisa pasang Mulai dari eksterior sampai dengan interior banyak banget tadi yang baru di set feel untuk mobil on your eye gear ini Dan kira-kira nextnya ada aksesoris apa lagi ya? Apakah kalian juga punya ide kira-kira kita bikinin aksesoris apa untuk mobil on your eye gear ataupun on your eye light? Langsung aja kalian komen di bawah Dan juga kalau misalnya kalian mau segera pasang aksesoris-asesoris ini Langsung aja kalian datang ke toko variasi terdekat di kota kalian Karena aksesoris atau project ini sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia Ataupun kalian bisa langsung main aja ke experience store kita yang cabangnya ada di sini Dan juga kalian bisa langsung cek aja di e-commerce kita mulai dari Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli Dan juga jangan lupa follow sosial media kita mulai dari Instagram ataupun di TikTok At Auto Project Dan yang pastinya jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project Untuk mendapatkan update-update mengenai aksesorisnya Auto Project Dan segitu aja video kali ini and see you in next video Atau Project Bikin Mobil Auto Keren Bye-bye!